Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 tapi Ibu Nas mementingkan suaminya cepat-cepat pergi dia mendorong mengantarkan suaminya sampai ke tembok belakang, nah dia tanya tuh adik masih hidup, itu benar itu jadi ketika Ibu Nas menggendong adik Irma Suryani itu masih dalam posisi hidup menggendong iya, adik bilang masih ma gitu oke, kita akan melihat untuk bersama-sama seperti apa penculikan ataupun cakra birawa yang datang ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang akhirnya pada saat itu Jenderal Ah Nasution berhasil meluaskan diri dari kepungan para cakra birawa dan justru ajudannya Pierre Tendian yang menjadi korban dan juga adik Irma Suryani yang tertembak seluruh dari cakra birawa cepat pergi jangan bergerak letakkan senjata mana Nasution saya Nasution jangan karangnya banyak waktu terbatas Jenderal Bayan tadi kita melihat adegan ketika Pak Nas sempat berbincang sempat berbicara sebentar dengan Ibu Nas dan juga kepada adik Irma sebelum Pak Nas akhirnya bisa melaluskan diri dengan memanjat tembok nah adegan sedetail itu apakah itu juga didapat ketika melalui riset bertatap muka langsung dengan keluarga dengan Ibu Nas dengan Ibu Nas dan Ibu-Ibu semua ini selalu hadir pada kami syuting pada hari-hari kami syuting artinya mereka melihat ini pas atau ini tidak ini tidak sesuai atau ini sesuai seperti itu mereka ngasih tahu ini bagaimana ya kejadiannya waktu itu mereka kasih tahu jadi semua kejadian itu seperti yang mereka kasih tahu dan apa ya apa sih termasuk ini kita melihat ini adalah adegan salah satu adegan di salah satu rumah tujuh jenderal yang ditanggung oleh pasukan Cakra Birawa kita akan lihat bersama lagi ini sangat detail menggambarkan momen-momen bagaimana pasukan tersebut merangsak masuk ke dalam rumah ini jenderal Nasution yang main adik irawan kan adik irawan cuma keke dan ini adalah momen ketika Pak Nas melarikan diri dengan memanjat tembok di belakang rumah mengelamatkan diri mengelamatkan diri dari kepungan Cakra Birawa lalu si Cakra Birawa gadungan ini berpikir ini adalah Nasution padahal ini adalah Pierre Tendian dan belakangnya dan belakangnya bilang iya saya Nasution kan mereka cari mana Nasution saya Nasution saya Nasution mereka kan nanya begitu sih mana Nasution kan kurang ajar benar kan saya Nasution begitu dan di adegan ini juga akhirnya juga seorang penjaga rumah di rumah sebelah yaitu Karel Saswetubun juga menjadi korban karena ditembak oleh Cakra Birawa apakah ada adegan itu juga? saya lupa ya saya lupa saya lupa saya lupa baik kita akan break sejenak dan kita akan melihat lagi mengupas lebih dalam bersama Mbak Yayang Senur sebagai pencatat adegan untuk produksi film G30 SPKI untuk melihat secara lebih mendalam lagi benarkah film yang disederhana oleh almarhum Arif Mincheno ini mengandung kontroversi ataukah memang seperti itulah kondisi yang ada saat itu yang akhirnya difilmkan untuk generasi mendatang agar mereka bisa memahami bagaimana adanya perjalanan sejarah dalam bangsa ini special report akan segera kembali sesaat lagi